Intro Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Enjoy! Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman sekarang aku mau bikin kalung masker Temanya tuh yang bunga-bunga gitu Tapi ada dominan warna hitam ya Jadi buat teman-teman yang penggemar warna hitam Silahkan sini yuk kita merapat ya Nah teman-teman Kalau pengen lihat gimana cara aku bikinnya Tonton aja video ini dari awal sampai habis Jangan sampai ada yang keskip ya Nah ini aku coba praktekan gimana cara pakainya Jadi ini cuma digantungin gitu aja Ke elastik maskernya seperti ini Dan ini aku coba padukan dengan masker brokat Warna biru dongker seperti ini Tuh cantik banget ya Nah masker yang aku pakai ini teman-teman Dari masker Elita Ini bikinan aku sendiri Teman-teman kalau mau beli mau pesen Silahkan aja datang ke Instagramnya Add masker Elita Atau enggak entar kasih linknya di bawah ya Yaudah yuk kita siapin alat dan bahannya Yang pertama yang mau aku siapin Yaitu ada Mana nih Bentar ya Nah ini dia Ada manik-manik Warna hitam Warna ores Warna kuning Kokot udang Terus juga ada senar Nah ini senar yang aku pakai Terus juga ada kore api Tang dan meteran Terakhir ada gunting Udah itu aja Nah sekarang aku akan Buka senarnya dulu Tuh ini aku akan potong Senarnya Jadi aku akan potong Sekitar 130 cm ya Seperti ini Terus ini udah tinggal digunting gitu aja Nah sekarang aku akan gulung dulu Sisa senarnya Nah seperti ini Tuh kalau udah Sekarang kita akan Masukkan kokot udangnya Bentar aku ambilin dulu Kokot udangnya Ini aku cek-cek dulu Jadi ini penting banget sih Kokot udang tuh harus Dicek ya teman-teman Karena kadang Nggak semua yang kita beli itu bisa Kadang ada yang macet Jadi harus dicek Nah kalau sudah Nemu yang pas ya Sesuai hatiku Nah sekarang kita akan Ikat dia Jadi ini aku Ikat tali biasa gitu Tali mati Aku mau ikat Sebanyak 3 kali Nah ini biar lebih kenceng Aku minta bantuan Si abang tang ini ya Nah si tangnya ini Ini Kalau teman-teman Nggak datang Juga nggak apa-apa ya Ditarik biasa aja Pake tangan Cuman memang harus Hati-hati ya Jangan sampai ke luka Soalnya kadang Senar tuh Kalau terlalu kenceng Nariknya Bikin luka di tangan Nah setelah itu Digunting Sisa yang sedikit Terus dibakar Seperti ini Terus cepat-cepat Dipukul-pukul ya Soalnya cepat banget Si Senarnya ini Itu mengering Kalau nggak Kalau nggak cepat-cepat Jadi kita fungsinya Kita harus ambil fungsinya Pas lagi dia Masih belum kering Biar jadi lem ya Emang agak panas Memang Harus hati-hati Nah sekarang Aku akan Masukkan Mani hitamnya Sebanyak 12 Untuk awalannya ya Nah seperti ini Kita hitung Udah berapa tuh Ini emang harus berhitung Kalau mani-mani itu Kuncinya juga Ngitung banget sih ya Tuh ini berapa Tuh agak 4 mana Udah kayaknya ya Udah 12 Nah sekarang Aku akan Bikin bunganya Ini aku masukkan Mani yang warna kuning Ada 4 Terus warna orange 1 Seperti ini Terus sekarang Kita masukkan Ke ujung Senar kita Ke ujung Mani kuningnya Seperti itu Nah seperti ini Sekarang kita Masukkan lagi 2 mani kuning Nah begini Tuh ya kan Nah sekarang Kita masukkan Ke Mani kuning Sebelah yang Orange Sebelah kirinya ya Seperti itu Nah biar Si bunganya ini Lebih kebentuk lagi Dan lebih stay ya Gak lari kemana-mana Ini aku mau Masukkan senar Senar yang ujung itu Kumasukkan Ke Setiap Mani-mani kuningnya Tapi melingkar Gitu ya teman-teman Nah itu kan Jadi kebentuk bunganya Nah kita lakukan lagi Tapi sekarang Ini aku mau kasih Mani hitam 2 dulu Seperti ini Nah abis itu Terus bunga deh Bunga lagi Kita lakukan Hal yang sama Nah kalau menurut aku ya Kalau Bikin bunga gini tuh Yang bagus tuh Kelopaknya tuh Yang lebih besar Daripada putihnya ya Jadi kalau bisa putihnya tuh Yang gak terlalu lebih besar Ukurannya Kadang soalnya Kalau putihnya Tengahnya itu Lebih besar Itu agak menonjol Sediri gitu loh Teman-teman Jadi kayak Kurang nyatu aja Menurut aku sih Itu selera sih ya Nah seperti ini Nah seperti ini Ini seperti yang tadi sih Sama banget Nah ini kita masukkan Soalnya ini ya Kalau misalkan gak Dimasukkan seperti ini Dia tuh kayak Renggang-renggang gitu loh Teman-teman Jadi gak terlalu Kebentuk bunganya gitu Kadang Jadi buat aku Buat aku tuh Penting banget sih Di kunci seperti ini Jadi ini Fusnya tuh kayak Ngunci ya Tapi kalau sudah ngunci gini Kalau mau Narik-nariknya gitu ya Untuk ngepasin Biar dia rapat Itu kadang agak susah Tapi emang Masih bisa sebenernya Dimaju mundurin Tapi emang Agak sedikit susah Seperti itulah ya Nah ini sekarang Kita masukkan lagi Manik kuning Terus yang orange Seperti ini Ya kan Nah ini juga Sama Pokoknya sama banget Kayak yang tadi Nah Seperti ini Kita masukkan Berapa nih Dua Ya kan Terus Kita tarik Terus kita Masukkan melingkar ya Seperti ini Ya kan Tuh Ini juga sama Seperti ini juga Nah Begini deh Nah kalau sudah Tiga bunga Begini Sekarang aku tinggal Bikin rantai hitamnya Yang sebanyak Banyak-banyaknya Banyaknya Berapa tuh ya Pokoknya Aku pingin Nanti tuh Kalau sudah Ini panjangnya 57 cm Ntar Ntar aku langsung Lanjut Bikin bunga lagi Gitu Jadi ini kita Masuk-masuk Kayak gini aja Terus ya Oh ya teman-teman Kalau misalkan ada Sedikit suara Kayak Hujan gitu ya Memang di rumah saya Sekarang lagi hujan ya Jadi ini ada Sedikit back soundnya Suara hujan ya Nah Tapi enak banget sih Hujan-hujan gini Bikin manik-manik Gini ya teman-teman Kadang kan kita Kayak gabut gitu kan Gak jelas gitu Nah Bisa banget tuh Kalau misalkan kalian Gak ada ide Mati gaya banget Bisa banget Main manik-manik gini Tapi harus punya Manik-manik juga ya Kalau gak punya Gimana caranya ya Nah Ini udah sabar aja ya Kita masuk-masukin Gini aja terus Jadi emang aku desainnya Aku tuh pingin tuh Bunganya tuh Cuman di awal Dan di akhir Jadi kalau nanti dipakai Itu kayak di Cuman di Kanan dan di kiri Jadi ujung kanan Dan ujung kiri gitu Jadi seru banget Jadi meskipun ini tuh Dominan hitam Tapi ada sentuhan Feminimnya Dari bunga-bunga itu Jadi seru banget sih Aku suka banget Jadi Bunganya tuh Gak terlalu rame banget Tapi juga Kalau dipakai Kalau misalkan Hitam polos juga gak Polos-polos banget gitu ya Aku ngerasanya segitu Jadi inilah Sedikit desain yang Aku buat Jadi ada Feminimnya Tapi ada Apa ya Warna hitam tuh Identik dengan apa Tomboy Sebenernya gak juga Banget sih ya Cuman Gimana ya Ya Begitulah Emang ngomongnya Gak jelas ya Teman-teman Teman-teman Begitulah Aku ya Nah ini ya Cuman gak enaknya Dari Mani-mani hitam Yang kupunya ini Teman-teman Ada yang itu tuh Ada yang Kembar siam ya Tiba Kayak nempel-nempel Gitu loh Aku juga gak ngerti Kenapa Begini ya kan Dia jadi menyatu Begitu Ini sebenarnya tuh Perpaduan Antara Mani-mani Kayak mutiara Gitu Sama Mani-mani Yang bentuknya Kayak Batu Abstrak Gitu loh Yang kuning sama Orange tuh Itu Jadi Dia tuh Bentuknya kayak Gak konsisten Gitu loh teman-teman Jadi sedikit Abstrak Jadi memang Mani kuning dan Orange itu Dia ukurannya Beda-beda Kalau yang mutiara Ini kan sama Semua ya Ukurannya Nah ini masih 40 Kurang Sekitar 15 17 cm Lagi lah ya Jadi sabar aja Kurang dikit Kan gampang Kan masukin gini aja ya Bener-bener Gampang banget sih Menurut aku Menurut kalian Gimana Gampang gak Kalau menurut aku Sih gampang Nah Ini ada gak ya Motif bunga lain Selain ini Aku juga penasaran Aku belum Menyoba-nyobain Lain lagi sih Tapi seru loh Mainan begini tuh Beneran Kalau lihat Hasilnya tuh Bener-bener Wah Seru banget Gitu Nah Ini Udah berapa nih 50 Oh Masih kurang Ternyata teman-teman Masih 7 cm Lagilah Kurang dikit Perhatikan 7 atau 8 cm lah ya Sekitar Segitu Aku Pengennya Nah Ini tinggal Kita masuk Masukin tuh Si hitam Manis ya Nah Begini deh Nah Kita masukkan Masuk 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 Ayo Tinggal sedikit lagi Semangat 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 Nah Ini Kalau teman-teman Kalau bikin Gini tuh Yang nanti Sebenernya Sambil Nonton Youtube Atau Sambil Ngapain Gitu ya Jadi Biar Nggak Terlalu Bosen Banget Kadang Itu Kalau Bener-bener Serius 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 Banget Gitu Kan Itu Kadang Kayak Gampang Capek Jadinya Jadi Biar Nggak Kerasa Banget Sambil Nonton Youtube Atau Sambil Ngapain Terutama Tonton Video Youtube Aku Ntar Kalian Aku Temenin Jadi Kita Bikin Bareng Jadi Aku Akan Temenin Kalian Bikin Mani Bikin Kalung Seperti Ini Oh Ya Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Sambil Nonton Ini Sambil Subscribe Juga Ditungguin Banget Aku Hitungin Daya Satu Dua Tiga Empat Lima Gimana Udah Disubscribe Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Tombol Loncengnya Biar Teman-teman Ada Gak Ketinggalan Sama Video-video Terbaru Aku Kalian Jadi Penonton Yang Pertama Aku Terima Kasih Banget Alhamdulillah Teman-teman Sekarang Subscriber Aku Udah 10.000 Terima Kasih Banyak Banget Buat Teman-teman Yang Sudah Support Aku Selama Ini Ya Udah Gak Ngerti Lagi Bener-bener I Love You All Ya Nah Ini Kalau Udah Tadi Sudah Sekitar 57 Sekarang Tinggal Kita Pasang Bunganya Ini Sama Banget Kayak Yang Tadi Caranya Jadi Kita Bikin Bunga Satu Terus Mani Hitam Nya Dua Terus Bunga Lagi Mani Hitam Dua Bunga Lagi Terus Yang Terakhir Baru Mani Hitam Ditungguin Udah Mau Selesai Ya Kan Gak Kerasa Nih Nih Yang Bunga Kedua Tuh Seperti Ini Tinggal Dimasuk Masukin Nah Ini Terus Ditarik Nah Begini Jadinya Tuh Ya Kan Terus Sekarang Kita Ambil Mani Hitam Dua Dua Nah Sekarang Kita Masukkan Yang Kuning Ini Untuk Bikin Bunga Terakhir Ya Bunga Terakhir Kayak Lagu Aja Nah Begini Nah Tuh Kita Masukkan Masukkan Lagi Seperti Seperti Ini Dikunci Terusan Jangan Sampai Lupa Nah Sudah Terus Sekarang Ini Dua Belas Dua Belas Mani Mani Hitam Jangan Lupa Dihitung Memang Harus Terus Menghitung Itu Aduh Tidak Tidak Boleh Hilang Ya Ini Sudah Berapa Nih Ya Kan Nah Ini Harus Fokus Dan Konsentrasi Ya Soalnya Kalau Tidak Tidak Masuk Dia Ya Kan Ini Aku Mau Cek Udah Pas Nah Tapi Ini Masih Renggang Gitu Loh Teman Teman Jadi Aku Mau Rapetin Gitu Soalnya Kalau Terlalu Renggang Renggang Itu Kayak Menurut aku Kurang Bagus Aja Gitu Nah Ngeceknya Kalau Biar Dia Tau Dia Renggang Atau Enggak Itu Harus Kayak Di Posisikan Kayak Kebawah Gitu Ya Teman Teman Dibikin Kayak Vertikal Gitu Kalungnya Nah Itu Baru Kita Bisa Ngelihat Apakah Kalungnya Kita Itu Banyak Renggang Atau Enggak Gitu Kayak Gini Nah Terus Tinggal Di Tarik Ulur Gitu Ya Biar Rapat Lagi Lebih Merapat Ke Yang Bawah Seperti Itu Tapi Emang Kalau Udah Dikunci Gini Emang Agak Susah Emang Harus Sedikit Extra Usaha Gitu Ya Nah Begini Soalnya Kalau Misalkan Si Kalung Ini Dibentuk Diposisikan Kayak Lagi Horizontal Gitu Emang Gak Kelihatan Kalau Lagi Renggang Nah Ngeceknya Pas Sagi Vertikal Soalnya Kan Kita Nanti Digantungin Ya Kan Juga Bentuknya Jadi Vertikal Gitu Kan Digantungin Di Masker Nah Kalau Misalkan Renggang Renggang Kan Ntar Kurang Cantik Aja Dilihat Ya Kayak Kurang Rapi Gitu Menurut Aku Nah Ini Di Ambiar Ya Ngikutin Yang Si Bunga Bunga Tadi Akhirnya Yang Atas Ambiar Si Sia Aku Tadi Harus Ngulangin Lagi Kan Nah Begini Emang Suka Duka Bikin Manek Manek Seperti Ini Nah Tapi Tenang Usaha Tidak Mengkhianati Hasil Ya Insya Allah Jadi Perjuangan Kita Insya Allah Akan Terlihat Nanti Seperti Apa Hasilnya Kalungnya Ya Nah Ini Dicek Lagi Tuh Masih Masih Ada yang Renggang Jadi Harus Aku Rapet Rapetin Lagi Jadi Nggak Boleh Ada Social Distancing Ngomongnya Beribut Please Nggak Boleh Ada Social Distancing Di Antara Money Money Dia Harus Rapat Merapat Nah Seperti Ini Sekarang Kita Pasang Kokot Udang Untuk Terakhir Jadi Penutupan Banget Nih Kokot Udang Yang Sekarang Lagi Langka Banget Jadi Kalau Kalian Punya Kokot Udang Di Rumah Simpan Baik Baik Sekarang Jadi Barang Berharga Tapi Asli Kemarin Aku Nyari Online Offline Pada Habis Rata Rata Benar Benar Kokot Udang Ini Karena Hits Banget Kalau Masker Mendadak Dia Langka Pada Habis Di Mana Mana Keren Banget Kokot Udang Tapi Alhamdulillah Aku udah Nemuin Kokot Kekot Lain Kokot Kepiting Semoga Next time Aku mau Coba Versi Lainnya Jadi Versi Pakai Kokot Kepiting Sebenarnya Sebenarnya Ada Kokot Lobster Tapi Aku Belum Beli Yang Kokot Lobster Aku Baru Nyoba Yang Kokot Kepiting Ntar Tapi Aku Udah Udah Ngasabar Sebenarnya Penasaran Banget Pengen Nyobain Kokot Kepiting Seperti Apa Nah Ini Udah Jadi Ini Cara Pakai Kokot Udang Sama Kayak Tadi Jadi Pokoknya Ditali Tali Gitu Aja Pokoknya Rapet Kenceng Gitu Kan Udah Beres Jadikan Nah Begini Kalung Masker Bunga Ala Elita Ini Aku Namain Apa Enaknya Kalungnya Black Flower Nah Begitu Ini Dia Looknya Kalau Aku Pakai Kalung Maskernya Gimana Kece Banget Kan Teman-teman Boleh Komen Di bawah Menurut Kalian Dimana Kalung Masker Yang Kubuat Ini Juga Boleh Komen Next Time Aku Bikin Apa Komen Aja Insyaallah Aku Baca Ya Segini Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Mohon Maaf Kalau Masih Banyak Salah Dan Kurang Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Bermuda Tidak Sampai Sampai Terima kasih.